memberikan semangat kepada orang kabir untuk bertahan di dalam GKB mengapa begitu Rasulullah sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian sejengkal jadi kata Rasulullah umatnya ini nanti akan ikut cara beragama umat sebelumnya para sahabat bertanya apakah Yahudi nasara yang akan kami ikuti Rasulullah menjawab siapa nanti artinya apa ikut-ikutan tradisi agama lain itu terjel gak baik awalnya selamat natal setelah itu menjaga di luar lama-lama bawa beberapa bergerak ke dalam sama-sama gak boleh itu alasannya toleransi toleransi ada batasnya umat Islam Indonesia ini sudah cukup toleransi karena gak pernah mengganggu tapi kalau membantu urusan keagaman kamu ini karena membantu ada kaedahnya di dalam alam ini biasanya kelompok toleransi dipakai dalit wama arusannaka illa rahmadan katanya rahmatanil alamin bukan itu maksudnya yang dimaksud rahmatanil alamin itu kalau nabi-nabi dulu diutus diutus hanya kepada bangsa sendiri tetapi Rasulullah diutus kepada semestaan artinya semua umat manusia di dunia memang wajib maksois itu maksudnya rahmatanil alamin kalau kalau melalui ada kaedah dimana kaedahnya ta'awalu alal birri wa taqwa wala ta'awalu alal ismi wa taqwa tolong menolonglah kalian pada kebaikan dan ketakwaan kalau perbuatan baik menurut agama kita dan ketakwaan menurut agama kita diperintahkan tolong menolong dan jangan kalian tolong menolong pada perbuatan dosa dan perusahaan kalau perbuatan dosa membantu hukumnya juga dok ada kawannya mau mencuri eh kamu jaga disini ya saya mau masuk rumahnya nanti kalau ada orang kasih pada dosa apakah dosa dok mengucapkan selamat natal termasuk menolong mengapa memberikan semangat kepada orang kabir untuk bertahan di dalam tambah merasa benar gak boleh membantu orang mau membunuh dengan kalimat itu gak boleh orang yang menolong membunuh orang walaupun dengan separuh kalimat ok bunuhlah bunuhlah itu kan ok betul bunuhlah bun misalnya ya apa ini mau dibunuh bun dia bilang bun aja itu dosa ya sama dengan ini mengucapkan selamat natal itu dosa mengapa dosa karena itu membantu pengaruh agama lain bertahan di dalam agama tambah percaya diri merasa benar dia gak boleh seperti itu kita gak boleh membenarkan agama lain ini urusan agama karena karena di dalam kitab-kitab yang dulu kitab kitab mengharapkan 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 ucapan ucapan selamat hari raya orang yang membolehkan ini ulama-ulama modern yang dekat dengan penguasa di Mesir di Syria yang dekat dengan penguasa membolehkan dan kalau ulama dekat dengan penguasa kita akan dihati mengapa karena al-ulama para ulama itu pembawa amanah para rasul selama mereka tidak dekat dengan rezim kalau dekat gak bisa dipercaya biasanya seperti itu ini dari pertama jadi gak boleh mengucapkan selamat nah menghadiri acara Natalan menjaga gak boleh gak mengapa dari lain ya karena termasuk menolong tadi menolong itu gak boleh membantu syiar agama kafir gak boleh gak boleh karena itu berarti pengakuan pada mereka tadi dari nyata itu wala ta'awalu alal ifmi wala wala kalau ada orang mau berzina saya mau berzina ya di kamar ini kamu jaga di luar kira-kira dosa apa gak yang jaga di luar dong ada orang mau melakukan kesyirikan di dalam kami mau menyembah berhala di dalam jaga di luar dosa apa gak ini dosa dosa karena syirik itu dosa paling bebas dalil khusus di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Furqah hamba-hamba Allah yang baik adalah mereka yang tidak menyaksikan kepalsuan apa yang dimaksud tidak menyaksikan kepalsuan kata para persekolah masalah tidak menghadiri hari raya orang akhir artinya apa menghadiri hari raya orang kafir itu hukumnya tidak boh mengapa gak boleh kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya karena orang ini kalau membantu atau menghadiri hari raya orang kafir berarti dia rela terhadap kekafiran rito terhadap kekafiran sedangkan riba terhadap kekafiran itu hukumnya kira-kira saudara misalnya disini ada perkumpulan kalau suka kira-kira datang apa gak datang kalau saudara gak suka kira-kira datang apa gak datang gak datang kalau dia datang berarti suka kalau gak suka mestinya gak datang caranya gak boleh gak boleh ini keterlaluan dulu gak ada orang menjaga agama ini gak ada dia setelah ini setelah terjadi perubahan deformasi tambah gak berubah dulu gak ada orang mengucapkan selamat datang yang sekarang kamu boleh saya kira-kira jelas ya ahmadu ya habibi ahmadu ya habibi ahmadu ya habibi salam alaikum